Hai, selamat datang kembali di channel Kakturium Daran Enigra. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu jenis tanaman leher lagi, yaitu tanaman Monstera S.P. Peru, atau sering juga dibilang dengan Monstera Carstinianum, atau beberapa orang di Indonesia sih, sering memilang tanaman ini atau menyebut tanaman ini dengan nama Sireh Bada, tetapi tentunya tanaman ini bukan termasuk ke jenis sirih-sirihan atau potos. Nah, sebelum saya menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel Kakturium Daran Enigra, karena dengan kalian meng-subscribe ke channel ini, kalian telah membantu perkembangan channel Kakturium Daran Enigra menjadi channel yang lebih baik lagi. Monstera Peru, atau Monstera Carstinianum, bahkan di Indonesia disebut juga dengan Sireh Bada. Nah, Monstera S.P. Peru ini merupakan salah satu jenis Monstera, yang akhir-akhir ini terbilang sangat ngetrend. Bahkan beberapa dari jenis-jenis Monstera Peru ini, yaitu ada versi Farigata-nya. Biasanya versi Farigata itu memiliki warna kuning pada daunnya, dan harganya rendupnya jauh lebih mahal dibandingkan dengan Monstera Peru, yang jenisnya biasa, atau tidak Farigata. Nah, apa sih yang menyebabkan tanaman ini, atau Monstera Peru ini spesial? Sebenarnya, tanaman Monstera Peru ini, yang dimana orang Indonesia sering bilang dengan ciri Pada, berkata jenis Sireh-Sirehan, atau masuk ke dalam jenis Potos. Jadi, tanaman ini merupakan jenis Monstera, dengan nama Latin Monstera Carstinianum, atau sering juga dibilang dengan Monstera S.P. Peru. Mungkin karena asal dari Monstera ini, yaitu berasal dari Peru, di daerah Amerika Selatan. Nah, tanpa basi-basi lagi. Yuk, kita bahas mulai dari morfologi, cara perawatan, cara propagasi, serta harga dari Monstera Peru ini. Yang pertama yang kita bahas, yaitu morfologi dari tanaman Monstera Carstinianum ini. Teman-teman bisa lihat di sini, di mana ciri khas utama yang membedakan tanaman ini dengan jenis-jenis tanaman Monstera, dengan jenis-jenis Monstera yang lainnya, yaitu pada bagian daunnya. Di mana, motif daun dari Monstera Carstinianum ini, yaitu memiliki tekstur yang menglembung, dan permukanya itu tidak rata. Nah, jika kalian lihat lebih dekat, ini. Jadi, permukanya itu tidak rata, dan memiliki seperti motif-motif tertentu. Warna dari Monstera Carstinianum ini, adalah berwarna hijau gelap, dengan warna hijau terang, pada bagian tekstur yang menglembung. Di mana, untuk pertulangan daunnya, memiliki warna yang lebih gelap, atau seperti hijau kehitaman. Itulah yang menyebabkan kenapa tanaman ini sangat spesial. Sementara untuk daun barunya sendiri, itu berwarna hijau cerah, sebelum akhirnya, daunnya akan berwarna sedikit kegelapan. Nah, untuk bagian batang dari Monstera Carstinianum ini, bisa teman-teman lihat di sini, dia itu tidak jauh berbeda dengan jenis-jenis Monstera yang lainnya. Di mana, batang dari tanaman Monstera Carstinianum ini, memiliki akar angin. Tidak ada bedanya dengan jenis-jenis Aeroid yang lainnya. Jadi, tanaman ini merupakan salah satu jenis Aeroid yang tetap masih memiliki akar angin. Nah, lanjut. Kita akan membahas tentang cara propagasi dari tanaman ini. Untuk cara propagasi, kurang lebih samalah dengan menggunakan sistem cutting. Di mana, tanaman ini akan dipotong dengan menyisakan minimal satu daun dan satu bagian dari akar anginnya, yang merupakan bagian notch. Sehingga, tanaman ini dapat dipropagasi. menggunakan konsep propagasi air, dan juga dapat juga menggunakan lumut. Atau mungkin beberapa orang bahkan meranamnya secara langsung di media tanam yang sudah disediakan. Tergantung dari keinginan kalian atau selera kalian, cara mana yang ingin kalian gunakan untuk mempropagasi tanaman ini. Untuk propagasi sendiri, biasanya tanaman ini akan menumbuhkan akar kurang lebih samalah seperti jenis-jenis Monstera yang lainnya, di mana akar angin akan tumbuh menjadi akar baru dan dalam waktu sekitar satu minggu sampai dua minggu, sampai akhirnya tanaman ini siap untuk ditanam di media tanam yang lebih sesuai. Yang selanjutnya yang kita bahas, yaitu cara perawatan dari Monstera unik ini. Nah, cara perawatan dari Monstera Peru ini tidak jauh berbeda dengan jenis-jenis Monstera yang lainnya, karena rata-rata Monstera tentunya menyukai keberadaan air. Dan untuk penyiraman sendiri, tentunya Monstera ini dapat disiram setiap hari ataupun dua hari sekali apabila kalian meletakannya di dalam ruangan yang tidak terpapar cahaya matahari secara langsung. Nah, untuk pencahayaan sendiri, tentunya Monstera Karstinianum ini membutuhkan penyinaran yang cukup. Tetapi, jangan sampai terpapar cahaya matahari secara langsung, karena dapat menyebabkan sunburn pada permukaan daunnya. Jadi, cukup kasihan kan apabila permukaan daun yang indah ini, yang cantik ini, harus mengalami sunburn dan menyedihkan daunnya terlihat lebih jelek. Kemudian, kita membahas tentang media tanam dari Monstera Peru ini. Untuk media tanam, di sini saya menggunakan media tanam berupa campuran dari sekam mentah yang sudah difermentasi, seperti biasa, yang dicampur dengan komposan. Ini komposan daun-daun. Dan juga saya campur dengan menggunakan sekam bakar. Jadi, tidak jauh berbeda dengan jenis-jenis tanaman airway yang lainnya. Nah, sementara di sini, kenapa saya menggunakan lumut atau lumut hidup? Jadi, lumut hidup di sini sebenarnya bisa digunakan untuk media tanam. Tapi, karena kebetulan sebelumnya saya sudah memotong, saya mempropagasi Monstera Peru ini, jadi saya langsung saja menggunakan lumut sebagai media tanamnya, agar akar anginnya tumbuh menjadi akar baru dalam waktu yang lebih singkat dan lebih cepat. Untuk tempat menaruh dan cara menanam tanaman ini, itu dapat diletakkan dengan cara hanging atau menggantung di pot-pot gantung, seperti pot-pot ini, di mana tanaman ini bisa digantung, seperti jenis siri-sirihan. Oleh karena itu, sering juga tanaman ini disebut dengan siri-sirihan, karena banyak tanaman ini yang sering digantung. Tetapi, sebenarnya tanaman ini adalah jenis Monstera. Selain itu, tanaman ini juga dapat diletakkan terus pada bagian tengahnya, untuk menunjang tanaman ini sehingga tumbuh secara merambat, atau climbing. Nah, itu adalah cara perawatan dari Monstera Carstiniano, atau Monstera Peru. Selanjutnya yang kita bahas, yang paling terakhir, yaitu harga dari Monstera Peru ini, atau Monstera Carstiniano ini. Untuk harga dari Monstera Carstiniano, biasanya harga tanaman ini dihitung per daun. Di pasaran sendiri, harga tanaman ini per daunnya masih cukup mahal, di mana tanaman dengan ukuran daun yang lebih kecil, ukuran segini misalkan, itu biasanya dihargai mulai dari Rp20.000 sampai Rp30.000 dalam kondisi akar yang sudah rimbun. Jadi tidak heran kenapa tanaman ini masih terbilang rare untuk saat ini, walaupun sudah banyak orang yang mempunyai tanaman, di Monstera Peru ini. Tentunya Monstera Peru ini sangat unik, jika dibandingkan dengan jenis Monstera yang lainnya. Sementara untuk ukuran yang lebih besar, dengan daun mencapai 5-6 daun, itu biasanya dihargai sudah di atas Rp100.000 sampai Rp150.000. Nah, tidak heran mengapa tanaman ini masih terbilang rare, jika dibandingkan jangan jenis Monstera-Monstera yang lainnya, seperti Monstera Borsigiana, Monstera Deliciosa yang biasa kita lihat. Nah, tanaman ini tentunya menjadi salah satu pilihan tanaman rare yang dapat kalian miliki. Selain dari cara propagasinya mudah, cara perwakannya mudah, tinggal disiraf setiap hari saja, kalian sudah dapat merawat tanaman ini dengan baik. Selain itu, media tanam ini juga tidak terlalu sulit-sulit sekali, karena tanaman ini dapat menggunakan berbagai jenis media tanam yang tentunya harus menyesuaikan juga dengan kecocokan dari tanaman ini. Tanaman ini masuk ke salah satu list rekomendasi saya, apabila kalian ingin memiliki tanaman dengan jenis rare, walaupun harganya sedikit menengah rakas, tetapi masih cukup terjangkau. Nah, itulah pembahasan dari Monstera SP Peru atau Monstera Carstiniano, atau kebanyakan orang bilang sirih badak. Tentunya, tanaman ini sangat worth it untuk dibeli. Dan demikianlah video pembahasan kali ini dari channel Katurin Grand Incraft. Apabila kalian suka video ini, klik like, komen, dan subscribe channel ini, serta follow Instagram dan sur kami, linknya sudah ada di deskripsi, dan tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih. sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.